Intro Assalamualaikum para pecinta bridge dimanapun kalian berada Kita ketemu lagi dalam channel bridge nya Syahrial Ali Channel bridge kebanggaan kita semua Dalam episode meet the master kali ini Kita akan menonton permainan cemerlang Dari seorang pemain bridge wanita terkenal dunia Dari Inggris namanya Rixi Marcus Seperti yang kami janjikan Partai-partai meet the master adalah partai-partai berkualitas tinggi Sehingga kita dapat mengambil pelajaran darinya Untuk mendapatkan manfaat maksimal Tontonlah video ini sampai tentas Dan bagi rekan-rekan yang belum subscribe channel ini Habis menonton langsung subscribe ya Oke guys Rixi Marcus lahir dengan nama Erika Skarfstein Pada 27 Juni 1910 Di kerajaan Austria-Hungaria Sekarang masuk negara Romania Pada tahun 1916 Pindah ke Vina Dan mulai belajar bridge pada usia 12 tahun Dia menyelesaikan sekolahnya pada usia 18 tahun Dan langsung menikah dengan Salomon Marcus Dimana nama ini muncul Rixi Marcus Seorang pemain bridge dan juga pengusaha sepatu Dengan usia yang terpaut cukup jauh Pernikah ini membuahkan seorang putri bernama Margo Dan tidak bertahan lama Kabarnya ya Karena suaminya cemburu Dengan kemampuan bridge-nya yang sangat menonjol Tidak tahu pasti ya Ini kabar burungnya seperti demikian Pada tahun 1934 Rixi bergabung dengan tim nasional putri Austria Dan setahun kemudian Dia menjadi juara Eropa Berlanjut pada tahun berikutnya Dan Meraih Women's World Championship Di Budapest pada tahun 1937 Nah ini adalah Rincian prestasi dari Rixi Marcus Jika kita melakukan polling Siapa pemain wanita terhebat di Eropa Nama Rixi Marcus ini akan menjadi pilihan utama Mungkin juga di dunia ya Dia adalah pemain paling sukses Memenangkan tujuh gelar juara Eropa Dan empat gelar juara dunia Bersama Great Britain Atau Inggris ya Dan dia adalah Wanita pertama dengan gelar Women's World Grandmaster Sebelum Perang Dunia II Rixi Marcus Telah meraih dua gelar juara Eropa Dan satu gelar juara dunia Tetapi bersama Austria Pada tahun 1950 Dia pindah ke Inggris Ini karena alasan Perang Dunia Dan Dari empat gelar juara dunianya Duanya adalah juara dunia pasangan Bersama pasangannya Fritsi Gorton Pada tahun 1962 Pada tahun 1962 Dia menyabit gelar juara dunia Bergu Putri Dan pasangan Putri Luar biasa Pada tahun 1974 Dia meraih kembali gelar juara Pasangan Putrinya Dengan pasangan yang sama Fritsi Gorton Pada tahun 1970 Dia hanya meraih dua model perak Pada nomor pasangan Yaitu dengan Fritsi Dan satu lagi Pasangan campuran dengan George Di samping sebagai Pemain bridge Rixi Marcus juga adalah Penulis buku Ya tentunya tentang bridge Di antara buku-bukunya yang terkenal adalah Beat Baldi Play Seth More Deadly Than The Metal Bridge Around The World Common Sense Bridge Dan book Apa Rixi Marcus Book of Bridge Dan dia Juga adalah Columnist bridge Di Harian The Guardian Sejak tahun 1955 Hingga dia meninggal Luar biasa Mari kita saksikan Permainan Cemerlang Dari Rixi Marcus Dengan Superstar Giorgio Beladona Papan ini Dimainkan oleh Rixi Marcus Berpasangan dengan Superstar Itali Giorgio Beladona Pada event Stadford YouPont Open Congress Pada tahun 1981 Rixi merasa sangat senang Karena Beladona Memuji penampilannya Pada event ini Dari selatan Rixi membuka penawaran Dengan satu Notram Beladona Dua diamond Transfer ya Dua hat Dan ditutup Empat hat Oleh Beladona Timur Hesitate Sebelum Pass Pada tangan Pada waktu Beladona Beat Empat hat Barat Memulai permainan Dengan Queen Spade Yang langsung Dimenangkan oleh Rixi Dengan Spade As Nah Bagaimana Cara Anda Untuk Mengeksekusi Kontrak Ini Kontrak Truth Menghitung Loser dulu Sedikitnya Satu loser Dari Hat Satu Dari Spade Dua Dari Klub Empat Loser Namun Satu Loser Klub Atau Spade Bisa Dibuang Dari King Diamond Sehingga Tugasnya Hanya Jangan Sampai Loser Hat Do Trick Kalau Barat Yang Panjang Gak Masalah Kali Tapi Melihat Gelagat Timur Yang Tadi Hesitate Sebelum Pass Membuat Rixi Harus Segera Sedikit Hati Hati Harus Berhati Hati Dalam Rixi Kontrak Ini Tapi Apakah Anda Akan Langsung Menganggap Hat Tidak Break Tentu Tidak Logis Mermain Demikian Apa Langkah Berikutnya Dari Rixi Markus Dia Main Small Hard Ke Jack Jack Ketika Barat Tidak Ada Tidak Timur Hesitate Jadi Dia Tidak Begitu Kaget Lagi Tapi Kok Aneh Gitu Teori Mengajarkan Kita Kartu Tinggi Dari Pegangan Pendek Ini Kok Dimain Small Hard Ke Arah Jack Nanti Kita Akan Perlihatkan Bahwasannya Kalau Dia Memulai Permain Dengan Queen Hard Kontrak Bisa Mati Oke Timur Menang Dengan Ash Hard Dan Melanjutkan Dengan Speed 6 Untuk Menangan Speed King Di Tangan Rixi Markus Bagaimana Melanjutkannya Normalnya Anda Cash Asking Diamond Untuk Membuang Looser Speed Dari Dami Lanjutnya Diamond Roof Naik Dengan Queen Heart Yang tadi Dipersiapkan Oleh Rixi Dan Dia harus Memilih Apakah Roof Diamond Atau Roof Speed Adalah Kebiasaan Yang baik Untuk Menanyakan Carding Atau Persinyal Yang dipakai Oleh Lawan Sehingga Memandu Kita Langkah Apa Yang tepat Dalam Mengeksekusi Kontrak Disini Rixi Melanjutkan Dengan Diamond 8 8 Truth Dan Timur Masih Ikut Dengan Queen Diamond Ketika Queen Diamond Ikut Maka Kontrak Sudah Aman Sudah Tidak Bisa Mati Rixi Rixi Melanjutkan Dengan Clover As Dan Apapun Kartu Di Luar Tidak Masalah Karena Kontraknya Sudah Tidak Bisa Mati Lanjutkan Dengan Queen Club Queen Barat Bisa Overtake Mau Main Jack Clover Atau Spade Sama Jack Clover Timur Terpaksa Roof Dan Kembali Hard Demikian Juga Jika Setelah Menang King Clover Timur Case Jack Spade Utara Diskat Dan Karena Tau Bahwa Tiga Kartu Terakhir Di Tangan Timur Trove Semua Trove Dan Harus Kembali Hard Karah King Sembilan Sebuah Penyelesaian Yang Indah Dari Rixi Marcus Sekarang Kita Kembali Ketrik Kedua Ketika Rixi Memainkan Hard 5 Ke Arah Jack Kita Ganti Dengan Queen Hard Mulainya Dengan Queen Hard Buang Speed Tadi As Defender Menang Kembali Speed King As Diamond King Diamond Usher Speed Diamond Trove Nah Peter Lihat Selatan Tidak Punya Entry Lagi Trove Diamond Sekali Lagi Apa Yang Dia Lakukan Apa Aja Yang Dilakukan Oleh Declarer Kontraknya Sudah Mati Jadi Misalnya As Clover Jadi Ketika Main Club Dummy Queen Small Dan Barat Overtake Dengan King Clover Dan Memainkan Jack Club Kontraknya Sudah Mati Bisa Loser Dan Kembali Apa Aja Heart 10 Akan Menjadi Trick Keempat Buat Defender Jadi Antisipasi Yang Dilakukan Oleh Rick Si Marcus Sangat Briliant Dia Memperhitungan Itu Semua Sehingga Kontraknya Aman Dia Dibemain Small Heart Ke Rah Jack Oke Guys Demikian Permainan Cantik Dari Rick Si Marcus Yang Bisa Menyelamatkan Kontrak Kendatipun Heart Terbagi Sangat Pinjang Ada Cara Lain Sebetulnya Untuk Menyelamatkan Kontrak Ini Yaitu Dengan Main Diamond Langsung Asking Diamond Caranya Adalah Main Diamond Langsung Asking Diamond Research Speed True Naik Dengan Heart Masih Ada Entry Tetap Harus Gas Yang Mana Harus Di Trove Ya Thrift Diamond Misalnya Pit King Dan Mainkan Kartu Menang Semua Ask Lover Kontrak Sudah Tidak Bisa Mati Ini Cara Main Yang Lain Namun Cara Yang Dipilih Rixi Marcus Sangat Indah Sebetulnya Demikian Tadi Permainan Cantik Yang Dipilih Rixi Marcus Antisipasinya Yang Jauh Kedepan Sehingga Bisa Menyalahkan Kontrak Tidak Terus Terbagi Pinjang Oke Guys Ditunggu Comment Like Dan Share Dan Bagi Rekan Rekan Yang Belum Subscribe Channel Ini Langsung Subscribe Sekarang Dukungan Rekan Rekan Semua Adalah Energi Bagi Kami Dalam Membuat Video Berkualitas Lain Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum